Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Kang Toto Semoga teman-teman sekalian senantiasa diberikan kesehatan dan juga kelapaan riski oleh Allah SWT Amin amin ya robbal alamin Teman-teman sudah membeli set of box TV digital untuk menerima sejaran digital Namun teman-teman juga kepengen menikmati layanan aplikasi yang ada di set of box tersebut Di sisi lain teman-teman belum mempunyai dongle wifi untuk menerima ataupun mengoptimalisasi layanan aplikasi yang ada di set of box teman-teman Nah untuk pembahasan lebih lanjut Jangan lupa like share dan subscribe untuk mendukung kita untuk senantiasa berkembang Terima kasih Kita lanjutkan ya teman-teman Untuk menerima atau mengganti dongle wifi teman-teman Hanya bermodalkan kabel USB pada handphone teman-teman sekalian Seperti ini ya yang biasa digunakan untuk nge-charge HP teman-teman Kita gunakan kabel ini sebagai konektornya teman-teman sekalian Nah untuk karakternya ataupun ciri-ciri dari USB yang seperti apa Nah terkadang kan ada USB yang tidak support terkait dengan konektivitas dengan perangkat lain Hanya bisa untuk nge-charge saja Nah salah satu contohnya atau salah satu cirinya yang bisa di amati adalah adanya logo USB pada kabel USB teman-teman sekalian ya Pada kepala kepala kabelnya itu terdapat logo dari atau icon dari si USB Ya gitu port USB Nah teman-teman jangan lupa ya Yang ada logo port USB nya Ya gitu teman-teman sekalian Kemudian teman-teman cek pada menu set of box teman-teman sekalian Di bagian menu informasi ya Di bagian menu informasi teman-teman pilih ya seperti ini Akan muncul terkait dengan type wifi yang tersedia pada set of box teman-teman sekalian ya Karena saya menggunakan set of box dari Tanaka Tepatnya tipe T2 New Tanaka ya Ini wifi type nya itu T76 Nah ini wifi type nya itu T76 Nah ini berarti support teman-teman sekalian Support terkait dengan konektivitas nanti Nah nanti saya jelaskan ya teman-teman sekalian Nah kemudian kita ke wifi ya Ke menu wifi Ke logo wifi ini menunya Seperti ini Nah ini tidak terkoneksi ya teman-teman Terkait dengan jaringannya itu tidak tersedia sama sekali Nah ini bagaimana caranya untuk bisa terkoneksi Silahkan teman-teman siapkan untuk kabel USB nya seperti ini Nah ini kita koneksikan kita colokan pada set of box teman-teman sekalian Biasanya itu tersedia di bagian belakang Samping maupun depan Silahkan teman-teman sesuaikan dengan posisi ataupun set of box teman-teman Biasanya portnya di samping depan atau belakang Nah pada set of box T2 New Tanaka ini Saya menggunakan port yang ada di samping ya Di belakang tidak apa-apa Tidak masalah Kemudian setelah kita colokan Jangan lupa kita Juga hubungkan atau koneksikan dengan HP kita Untuk USB nya Seperti ini kita koneksikan dengan HP kita Nah pastikan HP nya itu terkoneksi dengan internet Baik itu entah itu wifi Ataupun itu paket data teman-teman sekalian Setelah terkoneksi akan muncul seperti ini teman-teman Jadi setipe jaringannya itu LAN Alat yang digunakannya itu LAN Nanti yang muncul seperti ini ya Itu LAN Seperti ini LAN Kemudian modenya itu langsung on Dan di belakang yang terpenting adalah statusnya itu langsung terhubung teman-teman sekalian Jadi ketika dicolokan ke HP itu auto langsung muncul seperti ini teman-teman Muncul alat yang digunakan itu LAN Kalau misalkan teman-teman menggunakan wifi Maka yang muncul itu wifi Kalau misalkan ini kita menggunakan kabel data Itu yang muncul itu keterangannya itu LAN Nah ini statusnya juga langsung terhubung teman-teman Terkoneksi langsung dengan HP kita Oke untuk mengujinya atau mengetesnya Kita bisa mengecek pada bagian menu-menu yang ada pada set of box kita Nah kita akan coba ke bagian YouTube dulu YouTube untuk ngecek Benar nggak sih jaringannya itu bisa terakses atau terhubung dengan baik menggunakan kabel data ini Oke YouTube kita langsung klik aja YouTube-nya Seperti ini Pilih YouTube Nah seperti ini akan memperbarui teman-teman Untuk waktunya juga yang di bagian atas itu nanti akan terbaharui juga teman-teman Jadi ini yang atas itu auto terbaharui ini untuk real time-nya gitu Ketika kita nyolokan ke handphone kita Itu waktu yang bagian atas di bagian set of box itu terbaharui otomatis gitu Baik itu tanggal maupun waktu kita Waktu kita sekarang gitu Nah itu ya YouTube-nya itu bisa terkoneksi dengan baik Coba ke YouTube Kids YouTube Kids juga kita perbaharui Nah bisa ya teman-teman bisa terakses dengan baik Muncul langsung Terkait dengan ketersediaan Video-video yang ada ya Seperti kita mengkoneksikan dengan menggunakan bantuan dongle wifi Jadi tanpa menggunakan dongle wifi pun kita bisa menggunakan kabel data Dan lebih mudah kalau misalkan dongle wifi kan kita beli lagi gitu Dengan harga yang cukup lumayan lah Sekitar 50-an 40-an gitu Nah ini untuk cuaca juga bisa diakses Kemudian kita akan nyoba aplikasi-aplikasi yang lain ya teman-teman Jadi dengan bantuan internet ini Kita itu bisa mengkoneksikan atau bisa mengakses Aplikasi-aplikasi yang tersedia pada set of box kita teman-teman sekalian Misal kita pada YouTube MyTube tadi ke aplikasi-aplikasinya Nah ini aplikasi video Ya ada video kita coba akses Ya tersedia ya teman-teman untuk video Tinggal kita milih saja Mau yang apa Mau siaran seperti apa dan sebagainya dari aplikasi video ini Jadi wow amazing sekali gitu Jadi hanya menggunakan pakai data pada HP kita Kemudian kita koneksikan dengan USB Bisa mengakses layanan internet Dan juga kita bisa mengakses aplikasi-aplikasi yang tersedia di set of box kita Nah gitu teman-teman sekalian Nah ini ya untuk TikTok juga sudah muncul ya Untuk FVIP-FVIP-nya Jadi hampir semua aplikasi yang tersedia bisa kita akses WTV juga muncul untuk beberapa menu-nya Nah ini untuk pilihan-pilihannya Kalau misalkan teman-teman ingin nonton film Bisa nih Bisa milih sesuai dengan kebutuhan teman-teman sekalian Nah gitu banyak sekali ya untuk pilihan-pilihannya Kemudian untuk YouTube juga sudah tadi Untuk YouTube sudah YouTube juga sudah ya Nah ini Coba ke menu-menu yang lainnya lagi ya gitu Oh ya untuk IPTV itu harus download dulu di internet Mungkin kapan-kapan kita akan bahas terkait dengan IPTV-nya ya teman-teman sekalian Bagaimana kita mendapatkan siaran-siaran premium dengan menggunakan IPTV pada set of box kita Oke ini untuk YouTube ya Kita bisa untuk memilih Magic atau yang sedang trending Atau misalkan gaming Atau juga Movist Ya channel-channel yang membahas terkait dengan Movist Itu aja yang bisa saya sampaikan Untuk kesempatan kali ini semoga bisa menjadi bermanfaat untuk teman-teman sekalian Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mendukung kita untuk senantiasa berkembang Kurang lebihnya menemukan maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!